Baik, Bapak-Ibu sekalian beserta pelatihan brevet AB materi pelatihan sesi siang untuk PPH potong pungut akan segera dimulai kepada Bapak Lukman waktu dan tempat kami persilahkan Baik, terima kasih Mbak Sefi dan Bapak-Ibu sekalian kita lanjutkan materi yang tadi tetap ya hitung-hituman jadi berapa kali pertemuan Mbak yang brevet ini 7 kali pertemuan Pak harusnya 8 sih normalnya cuman untuk pemeriksaan kita diadakan sampai terakhir itu akutansi pajak berarti nanti Bapak-Ibu hitung-hitungannya di materi ini kemarin KUP kan gak ada hitungannya KUP full materi kemudian besok BPH orang pribadi hitung-hitung lagi BPH badan apalagi masih hitung lagi kemudian nanti ada akutansi kalau akutansi ya tergantung nanti apa namanya komaterinya intinya adalah Bapak-Ibu memang ini step yang harus Bapak-Ibu kuasai Bapak-Ibu kuasai dalam hal bagaimana mengetahui kewajiban serta hak Bapak-Ibu semuanya kalau berdasarkan slide yang saya yang disajikan kita baru slide 35 sementara jumlah setnya 90 kita punya waktu 2 jam ke depan maka dari itu nanti ada beberapa materi yang saya kira saya skip dan saya ganti dengan materi-materi yang yang sesuai apa ya yang sering ditanyakan ataupun yang sering kami jumpai ataupun yang sering menjadi masalah bagi wajib pajak dan yang sering ditanyakan nanti sisanya bisa dibaca sendiri materinya didapet ya Mbak PPT-nya ya kenapa PPT-nya sudah dibagikan ke peserta untuk materi sudah kami bagikan terima kasih lanjut materi selanjutnya tadi itu saat kita membahas mengenai bagaimana tata cara perhitungan normal ya PPH pasal 21 normal ini normal nanti ada kombinasinya kombinasinya itu misalnya kalau ada dapat THR bagaimana kalau misalnya kerja di pertengahan tahun bagaimana kalau misalnya berhenti di pertengahan tahun bagaimana nanti akan saya simulasikan segilas 30 menit ke depan kemudian 1 jam setengah kita akan buat untuk membahas materi selanjutnya PPH pasal 22 23 4 ayat 2 semoga nanti masih ada waktu untuk tanya jawab Bapak Ibu semua kombinasi ini sebenarnya itu sudah ada ya sebentar saya belum share screen Bapak Ibu semua materi yang saya perhitungan ini ya perhitungan yang kita lakukan tadi itu semuanya ada di PER16 PER16 tahun 2016 ini ya bentuknya seperti ini disini beberapa tata cara perhitungannya ada di yang paling bawah ini ya dalam setiap kondisi itu ada nanti setelah materi ini selesai Bapak Ibu bisa baca-baca jika lo memang ada yang masih perlu dipelajari atau ingin mengetahui kombinasi-kombinasi yang lain disini sudah ada semuanya selanjutnya materi selanjutnya adalah bagaimana kombinasi kombinasi selanjutnya adalah bagaimana jika si wajib aja yaitu Pak Agus tadi itu memperoleh THR di bulan Januari taruhlah misalnya hari rayanya itu di bulan Januari cara baik teman-teman mohon ditunggu sebentar ya dikarenakan Pak Lukman sedang ada kendala mati listrik jadi beliau segera perbaiknya terlebih dahulu mohon ditunggu untuk demikian terlebih dahulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar, saya siapkan materi dulu. Terima kasih. 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 Pengurangannya adalah kalau tadi ini per bulan, karena yang atas ini brutonya sudah kita hitung tahun per tahun, setahun, maaf, setahun. Maka biaya jabatan di sini juga harus sudah dikali 12. Sama dengan ini dikali 12. CHT-nya juga sama, ini dikali 12. Jaminan pensiunnya juga dikali 12. Total pengurangannya sama dengan biaya jabatan, ditambah CHT yang dibayar karyawan sendiri, ditambah dengan jaminan pensiun, sama dengan 212. Jadi penghasilannya itu sebulannya 0, kita langkai. Kemudian penghasilan neto setahunnya adalah penghasilan brutto plus THR ini dikurangi dengan pengurangnya. Jadi penghasilan netonya itu adalah 207. Ini kalau mau dibulatkan ya nggak apa-apa, kalau tidak ya tidak masalah. Ini kita bulatkan misalnya. Kita bulatkan ya ke bawah 207.486 ini ya pembulatannya. Kemudian dikurangi PTKP, PTKP K2 itu 67.500. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Oh, maaf, 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 maaf. Ini 0, penghasilan neto setahunnya sama dengan ini dikurangi ini. Nah, PTKP-nya 67.500. Nah, baru nanti ketemu penghasilan kena pajaknya sama dengan penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Nah, pembulatannya itu ada di sini. Tadi saya salah. Pembulatannya saya lakukan di sini. Pembulatannya dilakukan di waktu menghitung penghasilan kena pajak. Berarti 1, 3, 9, 9, 8, 6, 0, 0, 0, 0. Jadi, PPH terhutang THR-nya adalah kita pakai rumus ini biar cepat. Biar cepat. Nah, ini ya. Ini ada di L22. Berarti ini kita ubah ke L2. PPH terhutang THR-nya sebesar 14 juta. Nah, PPH apa namanya? Ini kan include THR. PPH terhutang dengan THR. Kalau tidak ada THR-nya berapa? Nah, ini kalau tidak ada THR-nya kan ini. 13, 497. Berarti sama dengan ini. Yang tanpa THR-nya. Jadi, PPH THR-nya itu adalah sama dengan ini. PPH yang terhutang dengan THR. Kemudian dikurangi tanpa THR. Jadi, 1 juta 500. Berarti, PPH terhutang bulan Januari plus THR itu adalah ini selisihnya ditambah dengan PPH Januari. Jadi, total PPH pasal 21 bulan Januari plus THR itu adalah 2,6. Ini ya. Jadi, PT ABS harus memotong penghasilan Pak Agus bulan Januari sebesar 2,6. Silahkan Bapak-Ibu. Jika ada pertanyaan. Silahkan. Bapak-Ibu itu juga ada pertanyaan. Silahkan. Jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Setelahnya belum ada, Pak. Pak Wendy ada. Yang lain. Itu ini kan soalnya ya. Ada yang sama atau semuanya beda, Bapak-Ibu? Soal kemarin malam yang saya berikan ya. Ini. Cara menghitungnya seperti ini. Ini semuanya ada di PR 16. Bisa didanok ya. PR 16. Semuanya ada di sini. Tinggal angkanya saja yang tadi. Ubah dengan PTKB-nya. Mohon maaf, Pak. Yang setelah dapat yang PPH terutang Januari plus THR. Ini ya, yang 2,6 ini ya. Itu dibatat dari mana ya, Pak? Gimana, Mas? Yang PPH terutang Januari plus THR. Itu tadi ditambahkan dari mana, Pak? Jadi ketinggalan bentar. Yang ini, PPH 2,6 ini dapatnya dari mana? Yang pertama sebenarnya urutannya adalah menghitung normal dulu. Baru yang kedua menghitung ketika masuk THR. Nah, ketika masuk THR 10 juta, maka PPH terutang setahunnya sekian, Mas. 14 juta. Ini yang, apa namanya? Ketika masuk THR di situ. Kalau tidak ada THR, setahun itu pajaknya sekian, 13 juta. Maka dia masuknya di sini. Nah, ini ya. Di sini ya. Ini ya. Ini itu PPH terutang setahun ketika dia THR masuk. Hasilnya ini. Yang ini adalah PPH terutang setahun tanpa THR. Nah, selisihnya itu 1.500.000. Jadi, PPH terutang Januari plus THR adalah PPH terutang Januari ini. Ini ya. Ini ya. Nah, masuk di sini plus ditambah selisihnya ini. Nah, jadi 2,6 itu adalah 1.500.000 ditambah dengan ini. 1.124. PPH terutang Januari 1.124. Kemudian ditambah dengan PPH THR ini. 1.500. Halo, Mas ya. Oke, Pak. Tadi salah angka saya, Pak. Iya, iya, iya. Tadi salah angka. Masalahnya adalah, Pak, ini, ada lagi Mas Wendi yang ditanyakan? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Tadi salah ambil angka saya. Masalahnya adalah, Pak, misalnya, ini kan 1 orang, Pak. Kebetulan pegawai yang dibotong pajak itu di PT ABS hanya 1 orang. Kalau misalnya ada 100 orang, Pak, di PT ABS itu dapat THR semua dan penghasilannya di atas PT KP semua. Masa harus menghitung satu per satu seperti ini? Itu kan pertanyaannya. Ada nggak cara cepatnya? Ada nggak cara cepatnya? Nah, umumnya memang, Bapak, Ibu, kantor pajak atau dirjen pajak itu tidak menyediakan tools ya. Dirjen pajak itu hanya menyediakan aplikasi untuk melaporkan. Seperti yang tadi itu ya. Aplikasi ini itu ya. Hanya menyediakan aplikasi ini. Tapi untuk perhitungannya, seperti ini, atau Excel-nya, atau cara cepatnya lah ya. Itu biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mereka mempunyai aplikasi sendiri. Aplikasi tersendiri di mana untuk menghitung penghasilan dari pegawainya. Seperti itu. Kan nggak mungkin pegawai BRI misalnya. BRI itu puluhan ribu, nggak mungkin satu per satu gini kan. Nah, salah satu aplikasi sederhana yang bisa saya share di sini itu adalah seperti ini. Aplikasi seperti ini. Nah, ini kertas kerja sederhana dalam bentuk Excel, Bapak, Ibu. Sekretas Kerja dalam bentuk sederhana dalam bentuk Excel. Ini aplikasi ini bukan aplikasi ya. Excel ini diciptakan oleh Bapak Faisal, senior kami ya, beliau kepala seksi sekarang. Dia menciptakan bagaimana wajib baja itu membantu wajib baja untuk menghitung dan melaporkan SBT PBH Pasal 21. Aplikasinya seperti ini. Nah, tadi yang kita tulis itu, kita coba masukkan di sini. Sama apa tidak hasilnya. Misalnya ini Pak Agus ya, di bulan Januari 2023 misalnya. Nah, jabatannya misalnya direktur, statusnya K2, dan seterusnya. Nah, gajinya misalnya di sini 16 juta. 16 juta. 16 juta. Kemudian tunjangan BPH-nya 0 misalnya, tidak ada. Kemudian tunjangan lainnya, ini kan dia punya tunjangan jabatan dan transport. Kalau di total itu 700. Maka dimasukkan saja di sini. Kemudian ada penambahan ini, JKK, JKM, BPJS yang diterima perusahaan. Totalnya itu 758, 180. 758, 180. 758, 100. Ya, benar. Dimasukkan saja. Terus, misalnya ada pengurangnya. Pengurangnya ini pengurangnya adalah selain biaya jabatan, JHT, dan jaminan pensiun. Kalau di total itu, biaya jabatan tidak masuk di sini karena sudah kehitung. Sudah dihitungkan di sini. Nih, dihitungkan otomatis. Jadi yang perlu diisi adalah yang warna putih saja. Nah, iuran-iuran ini yang ditanggung sendiri itu adalah sebesar 334 ditambah 167. Itu kira-kira kalau dijumlakan 501 ribu. Berarti 501. Sudah selesai. Kehitung sendiri. PPH-nya benar enggak? Cocok enggak dengan hitungan saya? Nah, PPH terhutang sebulannya ini. 1.124.000. Nah, hitungan saya berapa tadi? Nah, Rp1.124.000. Sama ya. Nah, kalau dia dapat THR 10 juta, tinggal dimasukkan aja mana THR ini. THR, nah ini THR ya. Bonusnya. Masukkan aja 10 juta. Coba jadi berapa PPH-nya. 2624825. Sama enggak dengan hitungan saya? Nah, sama ternyata ya. Jadi aplikasi ini ya membantu sekali ya. Excel ini membantu. Itu sederhananya. Nah, ini bisa dipakai nanti ya. Barangkali Bapak, Ibu perlukan bisa dipakai. Nanti kalau banyak kan gampang ya. Hitung sendiri. Ada yang ditanyakan Bapak, Ibu? Ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum. Terus selanjutnya, simulasi yang selanjutnya itu adalah bagaimana kalau misalnya Pak Agus itu mulai bekerja pada tanggal 1 Agustus. Berarti kita, apa namanya, kita tulis lagi ke Cipopoknya. Kemudian tunjangan jabatannya lagi kita tulis. Tunjangan pajaknya 0 juga. Terus kemudian JKK dan seterusnya kita samakan. BPJS juga sama. 6-8 penghasilan bruto-nya totalnya 17,456. Langsung pengurangnya biaya jabatannya. Itu sama dengan 5% dikali 800 ya. Di atas 500 ribu, berarti kita tulis 500. Nah, CHT dibayar karawan sendiri. Ini sudah ada. CHT dibayar karawan sendiri. Yang per bulan ini ya. Total pengurangannya sama dengan ini. Ditambah biaya jabatan, ditambah ini, ditambah. Berarti penghasilan neto sebulannya adalah 17 dikurangi dengan pengurangnya. Total pengurang. Neto setahun. Nah, setahun. Ini harus diperhatikan. Setahun dengan disetahunkan itu beda, Bapak-Ibu. Karena ini mulai Agustus. Berarti penghasilan setahun bagaimana? Berarti ya dihitung aja Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti dia 5 bulan. Nah, berarti penghasilan neto setahunnya berapa? 5 bulan. Berarti 5 dikali 82. Setahun loh ya. Bukan disetahunkan. Kalau disetahunkan itu dikali 12. Tahun 82. PTKP-nya tadi adalah 6,7500. Berarti penghasilan kena pajanya adalah setahun ini dikurangi ini. PTKP. 14,785. Pembulatannya berarti 14,785,000. Berarti PPH terhutangnya bagaimana? Berarti PPH terhutangnya kita pakai rumus tadi. Berarti PPH terhutangnya ini ada di O19. O19. Nah, PPH terhutangnya selama 5 bulan itu 7,39. Berarti Agustus saja kan sama dengan ini dibagi 5. Berarti 147,850. Nah ya. Cara menghitungnya seperti itu. Ada yang ditanyakan, Bapak-Ibu? Ada yang ditanyakan, Bapak-Ibu? Ya mungkin teman-teman silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti Excel-nya saya bagi, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu ya nanti. Baik Pak. Terus. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana jika misalnya Pak Agustus ini berhenti di mulai 1 Agustus. Berarti kan dia itu kerjanya digaji dari Januari sampai Juli. Artinya adalah PPH-nya itu sudah dibotong sampai dengan apa namanya? Juli ya. Juli. Kita lakukan simulasi. Sama ya gaji pokoknya. Sama ya. Penjaman jabatan. Sama. Penjaman pajaknya kita anggap tidak ada. Ini CKM. Sama. Nah, BPJS Kesehatan ini sama. Beruntungnya. Nah, pengurangnya sama ya. 500.000. Sama ya. Sama ya. Sama ya. Sama ya. Total pengurangannya sama dengan ini. Nah, penghasilannya itu sebulannya. Penghasilan bruto digurangi. Penghasilan itu setahun ini tetap dihitung 12 dulu. Karena kan kita tidak tahu ya. Ketika dia itu mau berhenti di bulan Agustus. Berarti kita kalikan 12 dulu. PTKB-nya sama. Kemudian penghasilan kena pajaknya sama dengan ini. Dikurangi. Pemburatannya 129-986-111. BPJR utamanya kita pakai rumus agar cepat. Ini ada di R19. R19. Berarti PPH yang sudah dipotong Januari sampai dengan Juni. Kan ini berhenti mulai Agustus. Berarti PPH terakhir itu kan harusnya kita ngitung ulang di yang Juli. Juli posisinya itu PPH-nya belum dipotong dan dibayar. Berhenti 1 Agustus. Karena kenapa? Menghitung PPH Juli itu kan paling lambat. Apa namanya, nyetornya kan Agustus ya. Agustus sebelum tanggal 10. Berarti PPH yang sudah dibayar itu baru Januari sampai Juni. Paham ya? Dari sini ya. PPH yang sudah dipotong itu baru Januari sampai dengan Juni. Berarti PPH yang sudah dipotong bulan Januari sampai dengan Juni berapa? Berarti ini PPH terhutang setahun dibagi 12 ya. Dikalikan dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada 6. Ini adalah PPH yang sudah dibayar di bulan Januari sampai Juni. Nah bagaimana ini terhutangnya? Bagaimana dengan Juli? Nah Juli itu kita hitung ulang. Kita hitung ulang. Sama dengan kita hitung ulang lagi. Tadi kan ini setahun ya. Ini tadi setahun. Ini masih penghasilan sebulan. Ini kita hitungnya setahun ya. Setahun kali 12 disini tadi. Dikalikan 12. Kemudian disini Kiaya jabatannya sama. Ini sama. Ini sama. Pengurangnya sama dengan. Penghasilan itu sebulannya itu adalah sama dengan ini dikurang. Perbedaannya disini yang membedakan. Ini tadi setahun. Nah karena dia sudah tahu dia bakal apa namanya. Karena dia sudah tahu ini posisi bayangkan ini di bulan Juli. Dia sudah tahu dia bakal berhenti di Agustus. Maka penghasilannya itu kan stop sampai 7 bulan ya. Januari, Februari, Maret, Apel, Mei, Juni, Juli. Berarti sama dengan 7 dikalikan ini. PTKP-nya sama. Penghasilan kena pajaknya sama dengan ini dikurang. Pembulatannya 47, 700, 00, 00. PTH terhutangnya. Nah kita pakai rumus ini biar cepat. 47 ini ada di kolom S19. Jadi ini kita ganti S19. Nah PPH terhutangnya itu adalah 2,3. Berarti PPH terhutang Januari sampai dengan Juli itu adalah sama dengan ini. Januari sampai dengan Juli itu 2,3. Kok tahu Pak ini dikali 7 ini disini tadi. Berarti PPH terhutang Januari sampai dengan Juli itu harusnya cuma 2,3. Tetapi masalahnya PPH yang sudah dibayar dan yang dipotong Januari sampai dengan Juli itu 6,7. Berarti PPH terhutang selama 2022 itu sama dengan ini dikurangi yang sudah dibayar. Jadi minus 4,3. Minus 4,3 itu artinya adalah kelebihan bayar. Nah nanti SPT masa PPH pasal 21-nya perusahaan ini akan lebih bayar. Seperti itu nanti ada pajak yang harus dikembalikan kepada negara ke yang tersambung tangkapnya. Ini ya Bapak-Ibu. Nah semua ini, semua yang saya jelaskan ini, ini semua bisa disimulasi di sini, di aplikasi ini Bapak-Ibu ya. Nanti juga akan saya bagikan. Ini Bapak-Ibu tinggal nulis yang di kolom putih saja. Ini termasuk ada mulai bekerja bulan apa, tinggal nanti ditulis saja ya. Bisa pakai ini, nanti hasilnya sama. Kemudian, dan semua ini Bapak-Ibu juga ada di per 16 yang nanti juga akan saya bagikan. Di Google ada ini ya, tata cara perhitungannya di paling bawah. Ini bagaimana kalau dia berhenti gitu ya. Ada semua ini, ini gaji mingguan, gaji harian, semuanya ada di sini. Cuma yang membedakan mungkin nanti PTKP-nya saja. Karena ini per 16, PTKP-nya masih yang lama. Menterahkan kita butuh PTKP yang terbaru. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak-Ibu. PPH pasal 21, kita akhiri. Ini rangkumannya PPH pasal 21, seperti ini. Kira-kira ini rangkuman dari PPH pasal 21, pegawai, pegawai tetap, ada tidak tetap. Nah, tidak tetap itu nanti dibagi, ada bulanan, ada harian. Contoh hitungnya itu seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri, contoh misalnya yang pegawai tidak tetap. Contohnya, misalnya Bapak-Ibu, apa namanya tadi ya, Bapak-Ibu ngundang tukang. Ngundang tukang di rumah misalnya, di kantornya. Ada misalnya memperbaiki, memperbaiki gudang yang rusak. Bapak-Ibu, mengundang tukang atau orang yang bisa membenarkan gudang tersebut, nge-cap ataupun yang lain, itu merupakan objek pajak sepanjang ada ketetuannya. Misalnya, Pak, gudang saya itu rusak, gentingnya bocor, capnya melupas, dan seterusnya. Tolong diperbaiki, Pak ya. Per hari saya upah misalnya Rp300.000, satu orang itu ya. Nah, per hari dia dikasih upah Rp300.000. Nah, kita lihat di sini ya, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah ini, kalau misalnya dia upah atau uang satu hariannya di bawah Rp450.000, maka dia tidak dipotong pajak. Tapi kalau misalnya dia di atas Rp450.000, maka dia dikurangi Rp450.000 baru dikali 5%. Contohnya adalah, kalau misalnya memperbaiki gudang yang rusak misalnya Rp300.000, maka PPH pasal 21-nya tidak ada, karena dia di bawah Rp450.000. Nah, beda cerita misalnya memperbaiki gudang sehari saya kasih Rp500.000, Pak. Maka, cara menghitung PPH pasal 21-nya adalah dikurangi PTKP harian sama dengan Rp450.000. Lalu ini sama dengan selisihnya Rp50.000. Maka, PPH pasal 21-nya adalah 5% dikali Rp50.000. Dan 5% dikali Rp50.000. Inilah yang harus Bapak-Ibu potong, kemudian Bapak-Ibu bayarkan, dan kemudian Bapak-Ibu laporkan. Jangan lupa diberikan bukti potong kepada si tukang ini. Itu alurnya ya, kalau sesuai dengan aturan. Sama juga misalnya sekarang, tadi pegawai tidak tetap. Kalau misalnya bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini ada dua. Berkesinambungan dengan tidak berkesinambungan. Berkesinambungan, jika memang dia itu diundang lebih dari satu kali dalam setahun. Nah, kalau tidak berkesinambungan, itu diundang di kantor kita, di acara kita itu satu sekali dalam setahun. Misalnya, contoh Bapak-Ibu undang penceramah. Penceramah ketika Bapak-Ibu mengadakan buka bersama. Honor penceramah itu, honornya penceramahnya itu adalah misalnya Rp500.000. Nah, DPP-nya, dasar pengenangan pajaknya itu tadi ya, 50% dikali penghasilan butuhnya. Berarti sama dengan 50% dikali Rp500.000. Sama dengan 50% dikali Rp250.000. Nah, Rp250.000 inilah yang dikali tarif. Berarti ketika Bapak-Ibu mengundang penceramah dengan honor Rp500.000 di acara buka bersama, maka Bapak-Ibu memotong PPH pasal Rp21.000 Rp12.500.000. Jadi, uang yang diterima penceramahnya atau ustadznya itu adalah Rp500.000 dikulang. Ini ya, kemudian Bapak-Ibu memotong, memberikan bukti potong ke ustadznya. Kalau misalnya penceramahnya enggak punya NPWP, maka PPH-nya 20% lebih tinggi. Sama dengan kalau tidak punya NPWP, maka PPH-nya 20% lebih tinggi. Sama dengan 120% dikali Rp15.000. Ini untuk yang tidak, apa namanya, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Ada yang ditanyakan Bapak-Ibu? Cara perhitungannya. Silahkan. Jika tidak ada, kita lanjut ke PPH pasal Rp22. Tadi PPH pasal Rp21, garis besarnya itu adalah ketika kita memberikan penghasilan. Dan yang menerima itu orang, Bapak-Ibu ya. Bukan badan, bukan CV, bukan PP, bukan yayasan, bukan kooperasi. Pokoknya yang menerima itu orang. Orang pribadi. Maka dia nanti masuk pasal Rp21. Nah sekarang PPH pasal Rp22. Ini terkait dengan pembelian barang, Bapak-Ibu ya. Pembelian barang dengan ketentuan khusus, ketentuan yang berlaku beberapa kondisi ini. PPH pasal Rp22 itu ada pemungutnya. Pemungut PPH pasal Rp22. Badan-badan tertentu. Ini ya, kemudian ada bendaharawan pemerintah, kemudian ada wajib aja, badan. Seperti itu ya. Kenapa kok dia memungut PPH pasal Rp22? Dalam hal badan-badan ini, bendaharawan pemerintah itu ini. Membeli barang. Pembayaran atas atau penyerahan barang. Kemudian berkenaan dengan, kemudian ada wajib aja barang berhubungan dengan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ini nanti diatur di ketentuan khusus. Yang paling sering Bapak-Ibu di sini adalah dengan pemerintah, transaksi dengan pemerintahan. Makanya tadi saya tanya di awal pertemuan itu, ada nggak yang dia itu usahanya ekspor-impor? Karena kalau ekspor-impor itu kerap kaitannya dengan PPH pasal Rp22. Nah ini, kalau Bapak-Ibu melakukan ekspor-impor, atas impor terutama ini ya, Bapak-Ibu memasukkan barang dari luar daerah pabian ke dalam daerah pabian, itu kan dicegat oleh biaya cukai itu. Nah, di situ langsung nanti terutang PPH pasal Rp23-nya berapa dan harus dibayar di situ. Nah, ini kemudian ada beberapa badan yang bergerak dalam industri semen, kertas, otomotif, dan farnasi. Hanya ini, industri ini aja, tidak ada yang lain. Kemudian ada industri eksportir, hutan, pekebunan, petanian, perikanan. Kemudian ada industri komoditas, batu bara, logam, mineral buang logam. Nah ini ya, atas penjualannya itu. Dan kalau yang industri ekspor kehutanan, ini atas pembeliannya, pembelian bahan itu. Jadi industri kehutanan, industri pengolahan kayu misalnya, industri pengolahan hasil perkebunan, jika dia mengambil barang untuk keperluan industri mereka dari perdagang pengumpulnya, maka dia itu harus memungut PPH pasal Rp22. Tarifnya berapa nanti ada, dijelaskan di bawah. Kemudian ini juga beberapa industri ya, tertentu ketika membeli komoditas ini nanti ada di pungut PPH pasal Rp22. Ini sama, ATPM ya, dan importer umum kendaraan bermotor ini ya, atas menjual kendaraan motor dalam negeri. Nah, kadangkala Bapak-Ibu sudah dinilai, apa namanya, nilai motor, beli motor atau beli mobil itu kadangkala Bapak-Ibu dibungut PPH pasal Rp22. Kemudian badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam. Ada, kemudian distribusi tingkat dua atas penjualan pulsa dan kultur perdagang. Nah, untuk penjualan dengan instansi pemerintah, ini yang paling sering, itu adalah tarif PPH pasal Rp22 itu 1,5% dari nilai barangnya tidak termasuk PPN. Jadi, misalnya adalah Bapak-Ibu itu, Bapak-Ibu mempunyai toko-toko ATK, misalnya ya. Dinas pendidikan, dinas pendidikan itu belanja di Bapak-Ibu ATK kantor senilai Rp10 juta. Maka, dinas pendidikan ini harus memungut PPH pasal Rp22 sebesar 1,5% dikalikan. Ini ya, 1, berarti dia harus memungut Rp150.000. Ini ya, 1,5%. Kalau misalnya badan usaha, BUMN, Bapak-Ibu penyerahan BUMN, maka batasannya enggak Rp2 juta, tapi Rp10 juta. Baru dikenakan PPH pasal Rp22. Kalau dengan instansi pemerintah, dinas, itu batasannya di Rp2 juta ke atas. Baru dia dikenakan PPH pasal Rp22. Dikenakan PPH pasal Rp22. Masalahnya adalah, misalnya seperti ini. Ini kan tadi ada dijelaskan, tidak termasuk PPN. PPN sekarang kita kan tarifnya 11%, dulu 10%, sekarang 11%. Misalnya gini, dinas pendidikan itu biasanya kuitansinya harus nilai plus PPN. Ingat ya, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu transaksi dengan siapapun, ketika Bapak-Ibu mengeluarkan invoice ataupun kuitansi, itu pastikan nilai yang tercangkum di dalam kuitansi itu sudah plus PPN. Jika memang Bapak-Ibu itu sudah PKP, sudah dikeluarkan sebagai pengusaha kenal baja. Jangan sampai mengeluarkan kuitansi yang tidak ada PPN-nya. Pisah-pisah, ini nilai barang sendiri, kuitansi yang sendiri, kuitansi PPN-nya sendiri. Nah jangan ya, salah. Nah misalnya seperti ini, Pak, dinas pendidikan itu beli barang kami itu 10 juta, tapi harganya itu include PPN. Ini termasuk PPN Pak, termasuk PPN 11%. Bagaimana Pak carang hitung PPH pasal 22-nya? Nah tadi dalam menghitung PPH pasal 22, itu kan dijelaskan tidak termasuk PPN. Oh berarti, apa namanya, berarti di dalam 10 juta ini sudah ada PPN 11%. Tugas kita itu adalah mengeluarkan PPN yang ada di sini. Bagaimana cara mengeluarkannya? Nah kita anggap itu sebagai DPP, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu adalah dasar atau angka yang digunakan untuk menghitung dasar dari pajak tersebut. Nah gimana Pak cara mengeluarkan 11% yang sudah ada di 10 juta? Nah caranya adalah 100, PPN itu kan tarifnya 11%, sama dengan 100 per 110 dikali ini, per 111 malam, dikali ini. 100 per 111 dikali ini. Inilah nilai harga sebelum PPN. Berarti PPH pasal 22-nya adalah sama dengan 1,5% baru dikali ini. Nah inilah PPH pasal 23-nya yang harus diunggut oleh Ginas Pendidikan. Ini perbedaannya ya, yang atas ini tidak termasuk PPN, berarti yang ini itu termasuk PPN. Cara menghitungnya seperti ini. Ada yang ditanyakan Bapak-Ibu? Silahkan. Jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Rivan. Pak, mau nanya Pak. Ini kan dengan instansi Pak ya. Kalau misalnya dengan swasta. Kalau swasta tidak ada Mas. Tidak ada PPH pasal 22-nya. Makanya tadi kan disebutkan, siapa sih yang berhak mengungut? Nah, ini. Ada, hanya khusus saja. Swasta tapi khusus saja. Nah, dan yang 1,5 itu ini, itu hanya transaksi ketika yang beli itu adalah instansi pemerintah dan BUMN. Selain itu yang enggak ada. Misalnya Mas Rivan ini kerja di PT ABC misalnya. Terus ada yang beli barang mas itu dari PT Indofood. Indofood kan swasta. Ya, tidak ada PPH pasal 22. Hanya terjadi ketika yang beli barang itu adalah instansi pemerintah atau BUMN. Itu pun terjadi ketika nilainya untuk instansi pemerintah itu minimal 2 juta. 2 juta ke atas, sorry. Kalau 2 juta pas itu tidak. Nah, 2 juta ke atas itu baru pernah. Begitu pun yang BUMN. Nilainya harus 10 juta. 10 juta ke atas. Kalau 10 juta saja tidak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, kemudian ini ada tambahan penjelasan. Sifatnya tidak final. Bapak-Ibu nanti sebelum menginjak ke materi besok, Bapak-Ibu itu harus mulai nanti belajar mengenal istilah final dan tidak final. Karena istilah ini sangat mempengaruhi dalam perhitungan SPT tahunan Bapak-Ibu nantinya. Apa sih yang dimasuk final dan tidak final? Dan konsekuensinya apa itu di SPT nanti? SPT tahunan yang Bapak-Ibu laporkan. Nah, ini akan saya jelaskan di bab pertemuan selanjutnya. Bapak-Ibu bisa baca-baca terlebih dahulu. Apa sih yang masuk list tidak final dan final? Kalau seperti ini Bapak-Ibu, kalau sudah ada transaksi seperti ini, maka Bapak-Ibu sebagai yang menjual ke dinas ataupun ke BUMN, Bapak-Ibu minta bukti potong PPH pasal 22. Minta dong dinas bukti bahwasannya saya itu sudah dipotong, dipungut PPH pasal 22. Kenapa Bapak-Ibu? Karena pajak yang sudah dipungut oleh mereka, itu bisa menjadi kredit pajak Bapak-Ibu. Kredit pajak itu apa? Nah, kredit pajak itu adalah pengurang nanti PPH akhir tahun. Jadi, misalnya Bapak-Ibu ketika lapor tahunan itu masih kurang bayar 50 juta, maka 50 juta itu bisa dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jadi, Bapak-Ibu harus minta ini. Minta ke dinasnya. Walaupun susah ya, adangkala ya, butuh effort. Tapi ini Bapak-Ibu, kalau nggak minta ini nanti nggak bisa klaim di akhir tahun nanti. Ketika lapor SPT tahunan. Ini nanti berhubungan juga dengan penghasilan final dan tidak final yang kita akan diskusikan. Cuma garis besarnya seperti itu. Minta bukti potong. Semuanya ya, kalau Bapak-Ibu punya perusahaan memberikan pekerjaan ataupun apapun itu, kemudian Bapak-Ibu merasa dipotong PPH-nya atau dipungut PPH-nya loh ya. PPH. Itu pastikan Bapak-Ibu meminta bukti potong. Meminta bukti potong atau bukti pungut, bukti bahwasannya pajaknya Bapak-Ibu dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Itu untuk PPH Pasal 22. Nah, untuk PPH Pasal 22 impor. Nah, ini ada contoh soal yang nanti akan masuk di ujian. Bapak-Ibu, saya kasih contekan ya. Agar ujiannya bisa dikerjakan. Nah, ini. Nih, contoh. Kita adakan coffee break terlebih dahulu mungkin ya, Pak? Oh, iya, jam 2. Monggo-monggo, silakan. Iya, oke, teman-teman. Kita coffee break sebentar di jam 14.00 sampai dengan 14.15. Jadi, teman-teman, kalau ada yang ingin ambil minum atau ambil cemilan, sekalian ke kamar mandi, silakan ya. Nanti kita kembali lagi di jam 14.15. Teman-teman, tidak perlu untuk update rincun. Hanya untuk kamera dan suara saja. Terima kasih. Kembali lagi di jam 14.15. Ini coffee break, kalau barangkali ada yang tanya, saya persilakan, nggak apa-apa ya, Mbak Sefi, ya. Silakan, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Silakan di-chat di jam 14.00. Jadi, nanti setelah coffee break akan dibahas. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Selamat siang Pak Lukman. Saya boleh tanya perihal PPH 21 Pak? Ya, silakan Pak. Sebenarnya ini case langsung sih seperti yang tadi Bapak jelaskan pada saat di akhir tahun atau pada saat karyawan resign, ada kemungkinan kita perusahaan kan lebih bayar untuk PPH 21-nya. Tadi kan kalau itu sebenarnya itu bisa kita jadikan untuk lebih bayarnya akan diakumulasikan ke bulan selanjutnya. Nah, tapi kan berarti dari pihak perusahaan ada kelebihan memotong kelebihan potong itu hanya tanggung jawab dari perusahaan ke karyawan saja, kemudian nanti dari pihak DJP itu langsung berhubungan sama lebih bayarnya ke perusahaan saja ya Pak berarti? Berarti nggak ada hubungannya dari DJP langsung ke karyawan ya? Ya, benar sekali Mbak. Oke. Di SPT-nya, di SPT-nya Mbak-nya ya, saya buka dulu. Kira-kira seperti ini ya, Mbak Nanti ya? Iya Pak. Sepertinya kan seperti ini ya, kira-kira halaman depannya. Kalau ini kelebihan bayar, nah uniknya di PPH Pasal 21, kalau ada kelebihan itu tidak bisa di restitusi, diminta kekuti. Tapi dari itu harus dikompensasikan. Oh iya, dikompensasikan ke bulan selanjutnya ya? Oke, ya benar sekali. Berarti nanti tidak ada hubungannya, DJP nanti berhubungan hanya dengan perusahaan. Nggak ada DJP ke ini Mbak. Ke karyawan? Ke karyawannya itu. Oke, berarti kelebihan dari perusahaan memotong PPH 21-nya hanya kewajiban perusahaan untuk mengembalikan ke karyawan harusnya ya? Itu boleh dilakukan tapi kan Pak? Boleh, ya benar-benar karyawan. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya benar-benar karyawannya. Selamat menikmati. Oke, ya benar-benar karyawannya. Oke, ya benar-benar karyawannya. Kanapa yang beroza-benar karyawannya terlihat? Terima kasih. 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 dia berlapis-lapis ini kena PH masuk kemudian ada kena PPH pasal 25 juga tambah lagi ada suang sinyal tambah lagi hongkos kirimnya gitu ya nah ini caranya ya menghitung bagaimana PPH pasal 22 atas impor terus selanjutnya PPH pasal 22 itu juga dipungut ketika ini oleh produsen importer atas penjualan bahan bakar gas pelumas ini kepada penyalur jadi dari pabrikan ya yang pabrik buat apa itu bahan bakar gas pelumas itu kemudian ketika dia disalurkan ke agen itu ada PPH pasal 22 nya nah rinciannya seperti ini nanti bisa dilihat sendiri terus selanjutnya nah ini ada beberapa industri ya ini pasal 22 ini hafalan aja bapak ibu ya tinggal lihat tarifnya berapa baru dikarikan tarifnya ya nah ini besarnya PPH pasal 22 atas penjualan hasil produksi dalam negeri nah industri semen ini ya khusus industri semen industri kertas baja ya kendaraan bermotor dua atau lebih kemudian ada industri farmasi ya semen misalnya PT semen lulusi PT semen apa itu namanya tonasa gitu ya di ketika dia sekali ya apa namanya menyerahkan kepada apa itu ya distributornya itu ada pengutan pasal 22 industri kertas cili kimia sinar dunia apa kemudian satunya rupa saya itu ya contohnya industri kertas itu ya pabrikan kertas menyerahkan kepada distributornya atau apa ya tingkat selanjutnya itu mereka memut PPH pasal 22 kemudian industri baja ya atau steel contohnya ini ketika dia menyerahkan hasil produksinya itu mereka memut pasal 22 kemudian kendaraan bermotor juga sama ya 0,45 pabrikan kendaraan bermotor ke ATP kemudiannya misalnya kemudian industri farmasi ya kalpi kemudian apalagi itu ya dan seterusnya itu ketika dia melakukan penyerahan obat-obatan ke pada distributornya maka dia mengungut pasal 22 pasal 22 ya terus selanjutnya ini tadi ya bagi industri yang bergerak di eksportir kehutanan perkebunan pertanian dan perikanan ketika dia itu membeli ya membeli bahan-bahan tersebut bahan-bahan untuk industrinya dari pedagang pengumpul maka dia harus memungut 0,25 industri sawit misalnya ya ketika dia membeli sawit dari pengumpulnya itu ya untuk dijadikan minyak misalnya maka dia harus memungut 0,25 kemudian ini khusus industri apa ini ya batubara logam ini ya sama nanti tinggal dibaca saja tarifnya 1,5 maka semuanya harganya tidak termasuk BPN ini sama nanti bisa dibaca ya bisa dibaca kemudian ini yang saya highlight itu adalah kemarin aturan terbaru mengenai emas ya penjualan emas ini hanya terbatas ini ya dari produsen ke ke apa dari produsen emas ke toko apa distributornya nah ini sama juga yang untuk pulsa ini ya kartu perdana dan pulsa tidak semua penjualan pulsa dan kartu perdana itu dikenakan PPH atau dibungut PPH pasal 22 ini hanya terbatas pada distribusi tingkat 2 jadi ada yang ada apa namanya ya kalau istilahnya itu ada providernya nah provider itu nanti akan jual di distributor tingkat pertama itu ada dua-duanya nah distributor tingkat pertama itu ke tingkat yang kedua nah nanti tingkat kedua itu ke tingkat 3 nah itu sebatasnya hanya sampai tingkat 2 tingkat kedua saja nah setelah tingkat yang selanjutnya itu tidak dikenakan PPH pasal 22 jadi setiap toko setiap toko pulsa itu ya toko pulsa itu kadang-kadang ketika saya melakukan pemeriksaan mereka menunjukkan itu dia itu levelnya distributor tingkat berapa nah dia itu harus bisa menunjukkan ini kalau dia levelnya distributor tingkat kedua maka atau tingkat ke satu maka dia harus mengungut PPH pasal 22 atas pulsa atau kartu perdana yang mereka jual ini ya pulsa tadi itu sama nanti bisa dibaca kemudian PPH pasal 22 tidak dilakukan atas pembayaran nah ini sama ya tadi ya nah setelah distributor tingkat 2 tidak tidak dikenakan bisa dibaca ini nah ini PPH pasal 22 sebesar ini ya sebesar 1% dan 5% untuk dari harga jual barang yang sangat mewah ini ya golongannya ini rumah dan tanah luas bangunan ini di atas 400 atau dengan harga ini 30 miliar di atas 30 miliar di atas 30 miliar kemudian apartemen dengan harga di atas 30 miliar atau luas di atas 150 meter persegi itu ada PPH pasal 22 nya 1% kemudian 5% jika ada orang pribadi yang membeli pesawat itu ada disamping dia kena PPN, PPN, BN, BN dia juga harus kena PPH pasal 22 kemudian ada namanya pembelian kapal pesiar ya dan sejenisnya kemudian ada kendaraan ini ya produk 4 dengan ketentuan ini nanti ketika Bapak Ibu membeli kendaraan seperti ini maka dari delernya akan memut PPH pasal 22 nah ini dikecualikan dari pengumutan PPH pasal 22 ya jika impor itu dilaksanakan oleh badan perwakilan negara asing tadi ya barang untuk keperluan internasional, barang kiriman hadiah untuk keperluan umum, amal, ibadah, dan kepentingan bencana nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya kemudian sekarang masuk PPH pasal 23 tadi pasal 21 itu adalah terkait dengan pemotongan gaji yang diterima oleh orang pribadi Bapak Ibu ya kemudian PPH pasal 22 ini terkait dengan pembelian barang tertentu ya tertentu yang dilakukan oleh badan usaha tertentu atau instansi pemerintah itu nanti masuk pasal 22 nah sekarang pasal 23 ini terkait dengan ini merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan Bapak Ibu ya selain yang sudah dipotong PPH pasal 21 nah PPH pasal 23 ini terkait dengan jasa nah jasa itu bisa dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha pokoknya intinya selain yang sudah dipotong pasal 21 kalau nggak masuk kriteria pasal 21 maka dia masuknya PPH pasal 23 contohnya apa? nah ini PPH pasal 23 itu pemotongnya sama seperti tadi ya badan pemerintah atau instansi pemerintah subjek pajak badan dalam negeri PT.CV kemudian penyelenggahan kegiatan, bentuk usaha tetap dan seterusnya ini ya wajib pajak dalam negeri tarifnya ini, tarifnya ada dua Bapak Ibu 15 dan 2 persen 15 persen dikali dengan jumlah brutonya atas apa sih? atas bunga kemudian atas dividen kemudian atas royalti nah kemudian hadiah penghargaan selain diatur di pasal 21 makanya pasti saya jelaskan hadiah, khusus hadiah itu ada beberapa aspek perpajakan hadiah, undian, untuk hadiah undian itu masuk nanti PPH pasal 4 ayat 2 tarifnya 25 persen kemudian untuk hadiah yang diterima oleh orang pribadi dia itu dengan usahanya untuk memperoleh hadiah tersebut misal pemain bulu tangkis dapat hadiah pemain catur dapat hadiah yang menang catur dapat hadiah maka dia itu dipotong PPH pasal 21 berarti hadiah yang dipotong PPH pasal 23 itu apa? yaitu hadiah yang diterima oleh badan Bapak Ibu ya jadi ketika PT Ibu atau CV-nya Bapak Ibu memperoleh hadiah itu dipotong PPH pasal 23 dengan tarif 15 persen kemudian ada bunga nah bunga ini juga banyak bunga itu ada banyak ada bunga koperasi, bunga bank nah bunga yang dimaksud bunga di sini itu adalah bunga yang diterima oleh badan usaha maksudnya gimana Pak? misalnya ada PT A dan misalnya gini ada Pak Agus Pak Agus ini mempunyai dua perusahaan yang pertama PT ABC dan yang kedua PT XYZ PT ABC ini butuh dana kemudian dia itu minjem minjem uangnya PT XYZ apa namanya? peminjaman ini kan ada bunganya ya ada bunganya maka dia dikenakan tarif 15 persen dipotong 15 persen atas bunganya seperti itu kemudian dividen dividen ini dividen pasal 23 itu adalah dividen yang diterima oleh badan badan usaha sama cuma kan sekarang dividen itu yang diterima badan dalam negeri atas usaha di dalam negeri itu tidak atau merupakan bukan merupakan objek pajak kemudian ini royalti yang kemarin itu ya jadi Bapak Ibu penulis itu ya penulis pencipta lagu itu ya dia ketika dapat royalti maka dia dipotong PPH pasal 23 sebesar 15 persen kemudian yang selanjutnya itu adalah tarifnya 2 persen dari jumlah bruto atas apa? atas sewa dan penghasilan dari penggunaan harta selain diatur pasal 4 ayat 2 ini harus digarisbawahi ini yang paling sering dialami oleh wajib pajak sewa sewa selain tanah dan pembangunan Bapak Ibu punya PT PT-nya nggak punya truk Bapak Ibu sewa truk nah itu harus dipotong PPH pasal 23 sebesar 2 persen kemudian Bapak Ibu misalnya komputer kantor atau printer kantor rusak kemudian diperbaiki diperbaiki tempatnya itu di CV juga CV komputer sehat nah Bapak Ibu membayar jasanya maka harus memotong pasal 23 sebesar 2 persen kalau misalnya sewanya itu tanah dan pembangunan maka dia masuk PPH pasal 4 ayat 2 itu ya Bapak Ibu ini contoh misalnya Bapak Ibu sewa truk sebesar 5 juta sebesar 5 juta Bapak Ibu sewa truk sebesar 5 juta maka Bapak Ibu misalnya PT Agung ini sewa truk ini sewa truk kepada CVOK misalnya sebesar 5 juta rupiah maka PT Agung ini harus memotong PT Agung memotong PPH pasal 23 sebesar 2 persen sama dengan 2 persen dikali 100 ribu terus tugas PT Agung itu adalah membuat bukti potong PPH pasal 23 kepada CVOK ini membuat bukti potong membuat bukti potong dimana di aplikasi tadi ini DJP online dibuat bukti potong disini Bapak Ibu Bapak Ibu ini ya nah Bapak Ibu ini misalnya posisikan Bapak Ibu adalah PT Agung ini yang menyewa truk kepada CVOK nah tugas Bapak Ibu itu adalah memotong 100 ribu ini jadi nanti yang diterima oleh PTOK adalah 5 juta dikurangi 100 ribu kalau misalnya CVOK ini tidak punya NBWD maka 2 kali lipat ya untuk PPH pasal 23 itu 2 kali lipat 2 persen nah tugas PT Agung ini adalah memotong 100 ribu karena dia sudah memotong maka PT Agung ini wajib memberikan bukti potong PPH pasal 23 kepada CVOK agar CVOK ini mempunyai bukti bahwasannya penghasilannya sudah dipotong oleh PT Agung nanti oleh CVOK bukti potong itu jadi kredit pajak atau pengurang pajak nanti ketika lapor SPT tahunan PT Agung ini membuat bukti potongnya di aplikasinya di sini ya prapelaporan ya e-book pot unifikasi masuk sini kemudian pajak penghasilan klik nah ini masuk sini daftar bukti potong rekam bukti potong di sini nah tinggal tahun berapa 2023 misalnya bulan apa ya kemudian dimasukkan di sini NPWP nya dari CVOK ini nah dimasukkan saja tinggal next 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 dan seterusnya nanti keluarlah bukti potong bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu nah ini adalah bukti potong PPH pasal 23 bentuk yang benar itu ada barcode nya di kiri kalau Bapak Ibu nerima bukti potong yang tidak ada barcode nya jangan mau harus ada barcode nya nah ini bukti potong ini itu diperoleh dari merekam di sini di next next aja nanti keluarlah ini nah ini oleh PT Agung tadi diberi dicetak dan diberikan kepada CVOK kalau sudah diberikan tugasnya PT Agung ini adalah membayarkan ini yang 100 ribu itu dibayarkan cara bayarnya dibuatkan billing disini tadi menu billing tadi dibuatkan sudah dibuatkan maka kembali lagi ke menu ini dilaporkan dilaporkan sudah selesai seperti itu itu halurnya Bapak Ibu ada yang dikanyakan Bapak Ibu nah ini silahkan kalau ada pertanyaan pada batas kapan harus bayarnya kapan harus lapor seperti yang sudah dijelaskan di KUD kemarin ada di KUD minggu kemarin silahkan jika ada pertanyaan Bapak Ibu ya mungkin teman-teman masih ada siswa waktu 20 menit jika ada yang ingin bertanya silahkan Pak Ripan mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak ya terima kasih Pak kalau misalnya semisal jasa pengacara itu maksudnya berarti di 2% ini juga Pak ini menarik pertanyaannya Pak saya itu pengacara Pak saya kan memberikan jasa kepada klien itu dipotong pasal berapa misalnya saya saya kerja di Indochood saya ada masalah saya meng-hire Bapak sebagai pengacara Indochood kalau disitu Bapak lawyernya atas nama pribadi maka sebagai PT Indochood karena lawyer saya ini bertindak atas nama pribadi maka saya wajib memotong pasal 21 oke tapi kalau misalnya saya meng-hire Bapak Bapak bertindak atas nama firma atas nama firma bukan orang pribadi kan kan biasanya pengacara dia kumpul jadi beberapa pengacara kumpul jadi satu badan itu namanya firma kalau Bapak bertindak atas nama firma maka saya sebagai PT Indochood memotong Bapak pasal 23 jadi nanti lihat di kontraknya ini tanda tangan siapa atas nama firma badan atau atas nama orang pribadi itu ya silahkan ada yang pertanyaan lagi Bapak Ibu maafan jika ada yang ingin bertanya masih ada waktu 18 menit atau masih ada materi yang disampaikan masih 4 ayat 2 nya belum oh oke mungkin lanjut ke materi selanjutnya saja saya lanjutkan pasal 23 itu seperti itu ya ini sama nah ini sama lagi ya ini sama ini sama nah ini non-object nanti tinggal dibaca dibaca nanti bisa dibaca nanti akan saya singgung sebentar nah selanjutnya adalah PPH pasal 4 ayat 2 nah PPH pasal 4 ayat 2 ini hafalan Bapak Ibu PPH pasal 4 ayat 2 itu identik dengan PPH final jadi Bapak Ibu nanti ketika dengar PPH final oh itu berarti merujuk ke PPH pasal 4 ayat 2 ingat ya PPH pasal 4 ayat 2 diundang-undang diundang-undang pajak penghasilan ya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau bersifat final nah macamnya itu apa aja ini ya nah ini 3 lafalan aja ada bunga deposito Bapak Ibu itu menaruh uang di deposito ketika dapat imbal hasil itu dipotong 20% ya PPH final penjualan berusaha di saham ya Bapak Ibu yang senang main saham itu ya itu atas setiap transaksi itu dipotong PPH pasal 4 ayat 2 ya langsung oleh oleh itu ya apa itu pemilik aplikasinya itu yang jual-beli kemudian ada bunga diskunto obligasi ya suratutan negara itu sama ya dikenakan langsung dipotong oleh pemberi bunga ya kita terima bersih kemudian surat perbenaran negara juga sama nah ini yang sering Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jual-beli tanah itu ya jual-beli tanah itu bagi yang menjual ya bagi yang menjual itu kena PPH pajak penghasilan karena dia menjual ya menjual berarti dia memperoleh penghasilan nah dia memperoleh penghasilan maka dia dipotong atau terhutang 2,5% ketika Bapak Ibu itu ke notaris mau balik nama itu diminta untuk bayar 2,5% ya kalau untuk pembelinya itu tidak kena PPH tapi dia kena BPHTB yang untuk hak atas perolehan atas hak tanah dan bangunan nah ini yang sering adalah ini sewa tanah dan bangunan yang tadi Bapak Ibu punya ruko di pinggir 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 jalan raya nah ruko tersebut kemudian disewa oleh Indomaret nah misalnya per tahun 100 juta maka Indomaret tersebut harus memotong sebesar 10% dari nilai sewa tersebut ke Bapak Ibu Bapak Ibu punya ruko di pinggir jalan kemudian dikontrak oleh misalnya es krim mixwi misalnya nah itu nilai kontraknya berapa maka es krim mixwi tersebut harus memotong PPH pasal 4 ayat 2 sebesar 10% jadi misalnya 100 juta ya Bapak Ibu nerimanya 90 juta yang 10 juta itu dipotong kemudian disetorkan oleh yang menyewa itu Bapak Ibu tinggal menerima bukti potongnya terus selanjutnya jasa konstruksi yang sering ya Bapak Ibu yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi hati-hati semua pekerjaannya itu dipotong PPH pasal 4 ayat 2 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya ini nanti tinggal dibaca aja pekerjaannya apa ada kualifikasinya ada kualifikasi kecil itu ya berapa tarifnya nanti bisa bisa dibaca kemudian dividen nah ini yang ini yang kemarin jadi polemik ya Bapak Ibu dividen Bapak Ibu dividen itu kan bagi hasil ya jadi ketika kita punya saham di suatu perusahaan atas bagi hasil yang kita peroleh itu namanya dividen nah dividen itu khusus apa ya namanya ya dividen itu biasanya diberikan oleh PT PT kepada pemangang sahamnya kalau CV itu bukan dividen namanya itu namanya prive ya prive ketika CV itu untung kemudian untungnya itu diambil oleh yang punya saham maka itu bukan objek pajak tapi berbeda jika memang PT ya ketika PT misalnya PT Indufood misalnya PT Majumakmur dia itu untung kemudian atas keuntungan ini dibagikan kepada pemegang saham ya dibagikan kepada pemegang saham maka diaturan terbaru itu tidak dikenalkan pajak sepanjang diinvestasikan ulang oleh yang menerima sepanjang diinvestasikan oleh yang menerima ke beberapa instrumen instrumen sepanjang 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 Nah ini Bapak-Ibu ya Saya jelaskan ulang ketika ada PT Diaturannya itu sekarang atas dividen yang diterima oleh orang pribadi Ingat ya, orang pribadi dari PT dalam negeri Itu tidak dipotong 10% tadi sepanjang Dia itu diinvestasikan di beberapa instrumen seperti ini Tidak dikenalkan pajak jika diinvestasikan ulang di instrumen ini Kalau misalnya tidak diinvestasikan di instrumen ini Maka yang menerima dividen itu harus membayar sendiri 10% Contoh ya, contoh Pak Ahmad dapat dividen dari PT-nya Itu misalnya 100 juta Ini misalnya dapatnya di bulan Dapat di bulan Agustus Agustus 2023 Misalnya Oke sekarang bulan apa ya Misalnya di bulan Juli 2023 Nah misalnya Pak Ahmad ini dapat dividen dari PT yang dimiliki Itu 100 juta Di bulan Juli 2023 Maka Pak Ahmad ini misalnya gini Pak saya itu dapat dividen 100 juta Nah rencananya Dividen yang 80 juta Itu saya Itu saya gunakan untuk mendaftarkan anak saya di kuliah Pak Misalnya untuk daftar kuliah anak Terus sisanya yang sisanya yang 20 juta Saya investasikan di surat hutang negara misalnya ya Sebesar 20 juta Oh berarti kalau kondisinya seperti ini Maka Pak Ahmad itu harus menyetorkan Menyetorkan sendiri PPH pasal 4 ayat 2 Sebesar 10% 10% dikali ini 80 ini Nah dia harus nyetorkan sendiri sebesar 8 juta ini Kapan Pak harus diinvestasikan Nah kalau misalnya dapatnya bulan Juli 2023 Paling lambat dia harus menginvestasikan Ke instrumen investasi itu adalah Paling lama 3 bulan setelah tahun 2023 itu berakhir Kayak SPT tahunan itu Maret ya Paling lama bulan Maret 2024 Itu harus diinvestasikan ke sini Ke Sun Minimal 3 tahun Dan ketika mau menginvestasikan itu Harus dilaporkan Realisasi investasinya itu di aplikasi ini Di aplikasi ini harus dilaporkan Pak yang 20 juta ini Itu saya investasikan Oh yaudah saya meminta buktinya Mana diinvestasikan Kayak gitu nanti Harus diinvestasikan Dan dilaporkan Maksimal 3 bulan setelah tahun pajak Diterimanya Penghasilan ini Kalau diterimanya 2023 Maka dia itu paling lambat Menginvestasikan dan melaporkannya Ke kantor pajak itu Pada tanggal Maret 2024 Ada pertanyaan Kurang 8 menit Bapak Ibu Selamat siang Pak Lukman saya mau Perihal yang Dividend yang diterima oleh WPOP Berarti itu Untuk dari pihak perusahaan Saat mentransfer Dividend itu Dia harusnya Nggak dipotong apa-apa ya Pak Dia lebih ke assessment ya Pak Benar sekali Ada pertanyaan Pak saya sudah terlanjur memotong Pak bagaimana Perusahaan itu sudah terlanjur memotong Caranya adalah Perusahaan itu melakukan Pemindah bukuan ke WPOP yang menerima Oke Dipindah bukuan Mbak nanti Kalau misalnya sudah terlanjur Dipotong atas nama PT-nya Oke Berarti intinya Intinya kalau Dividend untuk orang pribadi Secara full Ditransfer ke Orang pribadi Oke Nah kalau untuk Dividend atas nama PT Ini sekalian aja sih Pak Saya mau nanya Itu kalau Kepemilikan saham Di atas 25% ya Pak Yang tidak dikenakan Pajak Oke Ini saya buka ya Di aturan lama Di aturan lama Di aturan lama Itu memang ada Ada ketentuan Jadi ketika PT Sebentar saya sambil Sambil Membuka Aturannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan masih bertanya Pak Lukman Masih Share screen Iya saya share screen Ini saya Oke siapa Pertanyaan dari Mbak Dina Mbak Dina Tadi kan tanya Pak Kalau Dividend Yang diterima OP sudah jelas Tadi dijelaskan Nah sekarang Dividend Yang diterima Oleh Badan Bagaimana Jadi PT Punya saham Di PT Atau PT ECV Punya saham Di PT Misalnya Nah dulu Sebelum undang-undang Ciptaker Ini ya Yang dikecualikan Dari objek pajak Adalah Nah ini huruf F Dividend Dividend yang apa Pertama Yang diterima Oleh orang pribadi Dalam negeri Sepanjang Tersebut Diinvestasikan Nah Kalau diterima Orang pribadi Sepanjang Dividend tersebut Diinvestasikan Nah tadi ya Itu bukan Merupakan objek pajak Tapi ketika Dividend itu Diterima oleh Badan dalam negeri Itu gak ada Embel-embelnya Harus Dinvestasikan kah Harus Kepemilikan minimal 25% Itu tidak ada Mbak Jadi kalau yang menerima Badan dalam negeri Sepanjang Dividend itu Berasal dari dalam negeri Itu full Bebas Tidak ada Embel-embel Harus Minimal Kepemilikan 25% Dan seterusnya Nah Yang harus ada Embel-embelnya 25% Kepemilikan itu Undang-undang Sebelum Ciptaker Berarti yang terbaru Tidak ada syarat Minikum ya Dan itu Full syarat Tanpa syarat Tanpa syarat Oke Tanpa syarat Tadi Hadiah undian Di undi itu 25% Karena dia tanpa E-vote Dianggapnya tanpa E-vote Maka dia itu Tarifnya 25% Dari hadiah Yang diterima Kemudian ini PPH UMKM Ini nanti akan Saya elaborasi Saya selesai Lebih lanjut Di Pertemuan Minggu depan Seperti itu Mbak Sefi ya Mohon maaf Ngebut Di akhir Saya serahkan Tidak apa-apa Mungkin Karena waktunya Memang sudah Jam 3 sore Tetapi Materinya Jadi Ngebut Jadi teman-teman Kalau masih ada yang ingin Bertanya Nanti kemungkinan Setelah ini Saya akan share Nomor Pak Lukman ya Jadi jika ada yang ingin Pertanya Boleh ya Pak Boleh Boleh silahkan Oke Jadi teman-teman Kalau ada yang masih ada Pertanyaan Atau ingin diskusi Dengan Pak Lukman Bisa banget Nanti setelah ini Saya akan share Nomor telepon Pak Lukman Serta Materi tambahan Yang tadi ya Pak Oh iya Nanti saya Oke siapa Teman-teman Dibantu On camera Dan on microphone Ya Saya akan Kita akan Lakukan sesi Dokumentasi Ya Tunggu sebentar Sambil Tersenyum Kamera Saya akan hitung Satu Satu Dua Oke Tunggu Baik Bapak Ibu Sekalian Terip MPH potong Pungut hari ini Sudah selesai Dan kita akan bersama-sama Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Lukman Yang sudah menyampaikan Materi untuk sesi Hari ini Terima kasih Pak Terima kasih Pak Nanti minggu depan Ketemu lagi Dengan Pak Lukman Pak Lukman Sudah bisa meninggalkan Ruang Zoom Terima kasih Selanjutnya Ada beberapa informasi Yang akan kami Sampaikan Di antaranya Kami akan Mengirimkan link Rekaman materi Pelatihan hari ini Ke email Bapak Ibu Yang kedua Kami akan Mengirimkan ujian Soal materi Pelatihan hari ini Beserta deadline Pemukulannya Yang ketiga Untuk materi selanjutnya Adalah PPH orang pribadi Hari Sabtu 15 Juli 2023 Adalah Yang akan Diampu oleh Bapak Lukman Hakim SEMM Yang akan dimulai Pukul 0.09.00 Sampai 15.00 Waktu Indonesia Barat Untuk link Zoom meeting Akan kami kirimkan 15 menit Sebelum pelatihan dimulai Demikian informasi Yang dapat kami Sampaikan Dan para peserta Sudah dapat Menginggalkan Ruang Zoom meeting Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih